Intro Hai, saya Widya Wati Usia saya 70 Dan saya kebetulan pekerja seni Tapi saya ibu rumah tangga Jangan maklum dengan pikun Halo, ketemu dengan saya Geri Pura Atmaja Kali ini untuk channel khusus Alzheimer's Indonesia Dan ini adalah kesempatan untuk bisa Ngobrol tentang tips sehat Bersama Ibu Widya Wati Sofian Di tengah era pandemi Seperti ini, pembelajaran hidup Apa sih yang Mamawit dapatkan Akhirnya untuk bisa diketahui Buat mungkin teman-teman yang lain Saya kira semua Dengan adanya pandemi ini Pasti kita semua Ya Kalau saya katakan bahwa ini cobaan Saya katakan bahwa ini cobaan Karena ini bukan yang pertama Ya kan Ya Tahun sebelumnya Kan sudah ada juga seperti ini Dan semua menggunakan masker Tapi bukan COVID kan Setiap kalau tidak salah 100 ya 100 tahun Ada periode Awalnya memang kita semua Wah khawatir dan lain sebagainya Tapi akhirnya Yang saya katakan tadi Bahwa ini cobaan Tuhan menguji Ini saya ya Tuhan menguji kita manusia Karena kita yang tidak menjaga lingkungan Kita kurang Mungkin kita kurang Berterima kasih Kepadanya Yang tidak mengingatnya Bahwa Sebetulnya kita ini kan Semua dari dia Kita anugerah Kita ada di dunia ini Itu anugerah Jadi Ya saya hidup itu Selalu bersyukur ya Dapat tidak dapat Saya selalu mensyukuri Karena Kalau kita bersyukur Tentunya kita masih selalu ingat Kepadanya itu ya Jadi Saya rasa itu Yang saya rasakan Bahwa ini cobaan Yang awalnya kita juga Terutama cucu-cucu Kasian yang tidak bisa Sekolah Gitu ya Tapi mereka harus online Awalnya mereka oke-oke Tapi Lama-lama mereka suka Aduh kangen deh Amasi ini Aku kangen deh Amasi ini Itu saya kira semua Mengalami Seperti itu Tapi Orang tuanya semua Tentu Memberikan penjelasan ya Apa Apa Kenapa kita harus Seperti ini Jadi Karena saya Memang orangnya Selalu menjalani hidup Apa adanya Gitu Jalani aja Gitu Jadi Ketika ada ini Ya terima saja Meskipun Pasti Tentu ada Banyak ya Masalah yang kita hadapi Terutama Tidak hanya pada saya Tapi seluruh Bahwa Perekonomian Ya kan Itu yang pasti Dimana kita Semua akan Mengalami Tapi kita Yang penting Kita tetap Bersyukur Kita tetap Bersyukur Dan yang pasti Kita harus Waspada Dan tetap Menjaga jarak Tetap selalu Menggunakan Masker Dan itu semua Harus Ketika kita Keluar rumah Jangan lupa Jangan lupa Bawa Hand sanitizer Dimana saya Selalu Kalau Ke ATM Pasti Orang mungkin Sudah kesel Lama banget Ibu ya Gitu ya Tapi saya Ya udah Ya udah Umur udah Begini Kita harus Jaga Jangan lupa